Intro Diatan Modera TV Komisi Pemilihan Umum KPU RI bersama para komisioner KPU Provinsi Indonesia melakukan penanaman pohon demokrasi di alaman kantor KPU Bangkalan Rabu Siang. Penanaman pohon ini sebagai ajakan pilkada ramah lingkungan. Bersama komisioner KPU Provinsi Indonesia, Ketua KPU RI menanam 50 pohon trem besi sebagai simbol bahwa pemilu harus ramah lingkungan. Para kandidat peserta pemilu diminta pada saat kampanye nanti jangan sampai memaku baliho atau banner di pepohonan karena dapat merusak tanaman. Alat kampanye para calon juga tidak boleh terbuat dari bahan yang tidak bisa terurai. Jadi cara kami menjaga lingkungan salah satunya dengan menanam pohon. Kenapa? Karena pemilu itu menyerap energi alam luar biasa besar. Anda kalau lihat kebutuhan produksi logistik pemilu yang berbahan kertas misalnya, itu bertonton-tonton kertas akan dihabiskan untuk produksi surat suara, formulir, poster, baliho, dan itu semuanya dari pohon. Pekerja-pekerja kita, minumnya, semua itu airnya disimpan di akar-akar pohon. Maka ini menjadi salah satu simbol bahwa kita menyerukan pemilu itu juga harus ramah lingkungan. Makanya kami ingatkan kepada para kandidat tidak boleh memaku bahan-bahan kampanye dia di pohon-pohon karena itu merusak tanaman. Seruan alat peraga kampanye yang ramah lingkungan ini dilakukan karena selama ini alat peraga kampanye banyak yang tidak memperhatikan lingkungan dengan memasang paku yang sangat banyak di pepohonan untuk memasang alat kampanye. Dari Bangkalan, Ariwi Dianto, Madura TV, melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.